Halo, investor dan tradership. Salah satu hal pertama dan utama dalam M2M analisis untuk mengambil keputusan dalam melakukan investasi saham agar terhindar dari risiko kerugian yang besar dan memaksimalkan potensi keuntungan, yaitu dengan cara mengamati kondisi makroekonomi internasional dan makroekonomi nasional. Jika di tiga video tentang makroekonomi sebelumnya, saya optimis tentang IHSG, tapi di video yang keempat tentang makroekonomi yang tayang tanggal 6 Mei 2022 berjudul Kapan BI7 Direporate Naik? Kemana lah IHSG? Saya mulai khawatir tentang IHSG dan terbukti terjadi penurunan di IHSG pada tanggal 9 sampai 13 Mei 2022 IHSG sempat menyentuh 6.500 seperti yang saya kupas di video tersebut. Walaupun akhirnya bisa mantul ke atas. Di video yang kali ini, saya masih tetap khawatir dengan kondisi IHSG karena faktor-faktor yang akan saya kupas di video yang kali ini. Tanda-tanda ekonomi Amerika mengalami resesi sebenarnya sudah terlihat sejak Oktober 2021. Itulah sebabnya di video saya pertama tentang makroekonomi berjudul Tappering Off ancaman atau peluang yang tayang tanggal 5 November 2021 saya mengupas tentang Tappering Off yang akan dilakukan oleh The Fed untuk mengatasi inflasi sebesar 5,4% yang merupakan inflasi tertinggi selama 13 tahun saat bulan November 2021 tersebut. Seperti yang kita ketahui, sejak pandemi virus corona meneror negeri Paman Sam, untuk menopang ekonomi yang memburuk karena pandemi, Bank Sentral Amerika Serikat yang dikenal dengan nama Fed Reserve atau The Fed menggelontorkan likuiditas dengan kuantitatif easing dengan cara membeli obligasi perusahaan senilai Rp120 miliar per bulan dengan cara printing money atau mencetak uang. Pembelian obligasi ini membuat perusahaan-perusahaan bisa bernafas dan mengembangkan bisnisnya sehingga membuat ekonomi Amerika bisa bertumbuh tetapi memiliki efek samping meningkatkan inflasi. Saat ekonomi Amerika sudah pulih dan perusahaan dinilai sudah memiliki fundamental yang lebih baik, sedangkan inflasi Amerika Serikat yang dilihat dari Consumer Price Index atau CPI naik menjadi 5,4% year on year dan berada di level tertinggi dalam 13 tahun terakhir. The Fed merasa perlu mengurangi kuantitatif easing program untuk mengendalikan inflasi agar tidak terjadi hiperinflasi. The Fed rencana akan mulai menormalisasi kebijakan moneternya dengan cara mengurangi kuantitatif easing atau dikenal dengan nama tapering off dalam dua tahap. Tahap yang pertama, program pembelian aset atau kuantitatif easing senilai 120 miliar USD per bulan akan mulai dikurangi secara perlahan. Dan di tahap kedua adalah tahap menaikkan suku bunga. Wacana tapering akan dilakukan The Fed di bulan November atau Desember 2021 dengan mengurangi dosis pembelian surat berharga atau kuantitatif easing sebesar 15 miliar USD setiap bulannya sehingga akan membutuhkan waktu 8 bulan hingga kuantitatif easing menjadi nol. Pengurangan kuantitatif easing ini dikenal juga dengan istilah tapering off yang saat ini menjadi trending topic di pasar keuangan global. Nah, kemudian saya kembali mengupas tentang makroekonomi di video saya berjudul The Fed menaikkan suku bunga Inflasi tinggi Perang Rusia-Ukraina kemana arah IHSG yang tayang pada tanggal 8 April 2022. Di video itu, saya mengupas tentang The Fed yang menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2018 sebesar 0,25% pada tanggal 16 Maret 2022 untuk mengendalikan laju inflasi. Kebijakan menaikkan suku bunga The Fed ini dikenal dengan nama tapering off. Sejumlah kenaikan harga menjadi pemicu seperti biaya bensin, bahan pokok sampai dengan perumahan. Hal ini membuat The Fed menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2018 sebesar 0,25% pada tanggal 16 Maret 2022 untuk mengendalikan laju inflasi Amerika Serikat. Kebijakan menaikkan suku bunga dikenal dengan nama tapering off. Selanjutnya, kemungkinan The Fed akan menaikkan kembali suku bunga hingga 6 kali tahun ini. Yang berarti suku bunga akan menjadi 1,75% lebih tinggi daripada akhir tahun 2021. Selanjutnya, kemungkinan besar The Fed akan menaikkan kembali suku bunga hingga 6 kali pada tahun 2022 ini. Dan juga saya membahas tentang dampak inflasi dari perang Rusia lawan Ukraina. Tingginya inflasi di Eropa disebabkan karena 3 faktor utama yaitu harga energi, kemacetan manufaktur global, dan harga pangan. Dan kondisi laju inflasi ini menjadi semakin parah dengan adanya perang antara Rusia versus Ukraina di mana dampak perang itu menyebabkan harga energi di Eropa melonjak lebih tinggi lagi. Selanjutnya, saya mengumpas tentang makroekonomi yang tayang tanggal 22 April 2022 berjudul Stagflasi Dunia, Corona Merda, Leberan Telah Tiba. IHSG kemana? Di video ini saya mengumpas tentang bahaya stagflasi dunia. Di sisi yang lain, tingkat pengangguran Amerika Serikat saat itu mencapai 9% per Mei 1975. Penyebab stagflasi adalah kondisi di mana terjadi stagnasi perekonomian yang ditumbulkan oleh karena kondisi ekonomi yang melemah dan terlihat dari turunnya GDP sebuah negara yang mengakibatkan terjadinya angka pengangguran yang tinggi tetapi di saat yang bersamaan terjadi inflasi. Inflasi saat itu terjadi akibat dari pasokan uang di pasar yang meningkat karena adanya stimulus ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengerakkan roda ekonomi karena ekonomi stagnan atau bahkan melambat sedangkan jumlah barang atau suplai terbatas. Stagflasi adalah sebuah kondisi yang kontradiktif di mana pertumbuhan ekonomi yang lambat serta angka pengangguran tinggi secara teori seharusnya tidak menyebabkan kenaikan harga-harga. Hal inilah yang menyebabkan stagflasi merupakan kondisi yang buruk bagi sebuah perekonomian. Peningkatan angka pengangguran berdampak pada melemahnya daya beli sehingga bila terjadi kenaikan harga-harga karena pasokan atau suplai barang yang terbatas akan terjadi kondisi inflasi yang bisa tidak terkendali. Kondisi saat ini di beberapa negara mirip dengan kejadian tahun 1960-an di Inggris dan tahun 1970-an di Amerika Serikat saat terjadi stagflasi dimana saat ini perekonomian di banyak negara mengalami penurunan yang didebabkan oleh virus COVID-19 yang ditunjukkan dengan menurunnya GDP atau PDB di banyak negara bahkan beberapa negara mengalami GDP minus. Untuk mengerakkan roda ekonomi karena krisis corona banyak negara yang memberikan stimulus dengan memberikan tunjangan ataupun bantuan sosial kepada rakyat yang kurang mampu seperti dengan memberikan subsidi jobless claim. Hal yang membedakan kondisi saat ini dengan tahun 1960-an di Inggris dan 1970-an di Amerika adalah kalau di tahun 1960-an di Inggris dan 70-an di Amerika pengangguran tinggi karena lapangan pekerjaan yang sedikit tetapi saat ini ada banyak lapangan pekerjaan karena ekonomi sudah mulai pulih dari krisis COVID-19 tetapi terjadi banyak pengangguran bukan karena lapangan pekerjaan yang tidak ada atau sedikit tetapi karena mereka nyaman mendapatkan tunjangan sosial dari pemerintah dan malas bekerja hal ini akan sangat berbahaya ke depan karena hal ini bukan lagi menyangkut hanya masalah ekonomi tetapi terjadi masalah mentaliti di video yang tayang pada 6 Mei 2022 kembali saya membahas tentang makroekonomi di video berjudul Kapan BI-70 Repolit Naik Kemana Arahia SG dimana di video ini saya membahas dampak perang Rusia lawan Ukraina terhadap inflasi Indonesia dan pentingnya BI menaikkan BI 70 Repolit karena kalau BI terlambat atau tidak segera menaikkan suku bunga digawatirkan akan terjadi domino efek dimulai dari capital outflow dari pasar uang dan obligasi yang bisa membuat nilai tukar rupiah melemah ke 15.000 sampai 17.000 yang bisa memicu capital outflow yang lebih banyak dan kepanikan pasar di bursa efek Indonesia yang bisa membuat IHSG turun dikisaran 5.800 sampai 6.500 yang mengkhawatirkan inflasi masih berada di level 1,3% pada September 2021 tetapi angkanya bergerak cepat hingga menyentuh 2,37% di Maret 2022 artinya inflasi sudah meningkat 1,07% atau hampir mencapai 2 kali lipat hanya dalam waktu 5 bulan hal lainnya mengkhawatirkan Perang Rusia Ukraina membuat tekanan inflasi di dunia termasuk Indonesia meningkat karena naiknya harga energi dan pangan seperti kenaikan minyak batubara minyak goreng terigu dan lain-lain disamping itu inflasi Indonesia mungkin akan meningkat pada bulan April dan Mei ini karena Ramadan dan Lebaran dua hal ini bisa membuat inflasi bulan April dan Mei mendekati batas atas Bank Indonesia di kisaran 3-4% kalau hal ini terjadi kemungkinan besar BI kalau tidak di bulan Mei Juni atau Juli akan menaikkan suku bunga BI 7-Day Tifas Deporate untuk mengendalikan nilai inflasi dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah apalagi kalau The Fed jadi menaikkan suku bunga 50 basis point pada bulan Mei 2022 karena kalau BI terlambat atau tidak segera menaikkan suku bunga dikhawatirkan akan terjadi domino efek dimulai dari capital outflow dari pasar uang dan obligasi yang bisa membuat nilai tukar rupiah melemah ke 15.000 sampai 17.000 yang bisa memicu capital outflow dan kepanikan pasar di bursa efek Indonesia dan bisa membuat IHSG turun di kisaran 5.800 sampai dengan 6.500 apa kondisi yang membedakan antara keempat video yang saya kupas sebelumnya dengan video yang hari ini saya buat yang pertama di 4 video sebelumnya rupiah masih ada di kisaran 14.200 sampai 14.500 saat ini rupiah di kisaran 14.900 sampai 15.100 hal ini disebabkan karena selisih suku bunga antara SBI dan The Fed semakin kecil karena The Fed sudah menaikkan suku bunga sebanyak 3 kali sebesar 1,5% sedangkan suku bunga SBI sampai pada rapat Dewan Gubernur tanggal 21 Juni 2022 SBI masih bertahan di 3,5% atau belum terjadi kenaikan sama sekali dikarenakan inflasi inti di Indonesia masih terkendali dan tergelong rendah yaitu sebesar 2,63% year on year dengan suku bunga tetap 3,5% BI berharap pemulihan ekonomi nasional berjalan dengan baik kondisi yang kedua jika pada saat 4 video sebelumnya dana asing masih capital inflow atau masuk ke berusaha Indonesia bahkan per 28 April 2022 investor asing mencatat beli bersih year to date sebesar 72,167 triliun saat video ini dibuat tanggal 21 Juli 2022 dana asing menjadi sebesar 56,36 triliun sehingga terjadi capital outflow di bulan Mei sampai dengan tanggal 21 Juli sebesar 15,8 triliun hal ini menunjukkan investor asing lebih berminat investasi di tempat lain dibanding berusaha efek Indonesia dampak yang berbahaya dari capital outflow adalah membuat kursus rupiah akan semakin tertekan dan melemah terhadap US dollar yang bisa memicu terjadinya imported inflation yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor dari luar negeri akibat depresiasi atau terjadi penurunan nilai tukar terhadap mata uang asing inflasi jenis imported inflation adalah merupakan inflasi yang paling buruk karena kenaikan harga akibat depresiasi nilai tukar mata uang tidak diiringi oleh kenaikan daya beli masyarakat jika imported inflation tidak terendali bisa menimbulkan hyperinflation yang bisa memicu gejelak ekonomi bahkan krisis ekonomi di negara tersebut imported inflation bisa memicu indeks harga saham gabungan turun dalam atau market crash hal ini membuat kita sebagai investor dan trader saat ini harus lebih waspada dan terus mengamati perkembangan makroekonomi internasional dan makroekonomi nasional untuk mengambil keputusan saat melakukan trading dan investasi di bursa efek Indonesia terutama kebijakan fiskal dari pemerintah dan kebijakan moneter dari bank Indonesia untuk mengantisipasi inflasi pelemahan rupiah dampak dari perang Rusia Ukraina dan kenaikan suku bunga the Fed atau teper tantrum kita harapkan kebijakan tersebut sesuai dengan harapan pasar dan membuat dana investor asing kembali masuk ke bursa efek Indonesia sehingga terjadi capital inflow dan rupiah bisa menguap sehingga IHSG bisa kembali ke area 7000 sampai 7800 tetapi jika kebijakan daripada pemerintah dan BI berlawanan dengan harapan pasar maka capital outflow akan terus berlanjut dan bisa membuat IHSG menuju ke arah 6500 6000 bahkan bisa mencapai 5800 saat ini ada dua kabar baik yang pertama posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2022 sebesar 136,4 miliar USD lebih tinggi dibandingkan dengan posisi pada akhir Mei 2022 sebesar 135,6 miliar USD posisi cadangan devisa ini merupakan yang tertinggi saat ini dan setara dengan 6,6 bulan impor dan berada 2,2 kali di atas standar kecukupan internasional 3 bulan impor Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan termasuk menjaga stabilitas rupiah yang kedua Direktur Pelaksana Dana Monetar Internasional atau IMF di Stalina Georgieva menyatakan Indonesia tidak akan terjerat resesi 2022 karena kinerja ekonomi yang baik selama periode COVID-19 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5% dan saat ini inflasi hanya kurang dari 4% yang jauh lebih rendah dari negara-negara lain di dunia video ini dibuat untuk keperluan edukasi bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi disclaimer on oke lakukan terus saving investing protecting agar hidup Anda makin sip saya Tony Hermawan Adhikario sampai jumpa di puncak kemakmuran selamat menikmati